Sini sore pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali gelar sidang lanjutan pemeriksaan saksi untuk terdakuk kasus korupsi KTP Elektronik Andina Rogong. Agenda mendengarkan keterangan enam orang saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Tiga saksi diantaranya adalah ahli material KTP Elektronik dari ITB sedangkan tiga lainnya adalah auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan ahli perpajakan. Berdasarkan saksi dari Suwadi, auditor dari BPKP, kerugian negara dari korupsi KTP Elektronik lebih dari 2,3 triliun rupiah. Kalau kami melihat konstruksi dari EKTP ini, dari setiap item itu harganya lebih tinggi di kontrak. Jadi kalau, ini kan kalau ya Pak Kim ya, kalau memang dokumen itu kami peroleh kemungkinan besar akan lebih besar dibanding yang kami hitung ini Pak Kim. Sebelumnya agenda sidang, Senin Pekan lalu mendengarkan kesaksian narapidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin. Dalam kesaksiannya, Nazaruddin menyebut banyak anggota DPR yang menerima fee proyek KTP Elektronik. Terima kasih. Terima kasih.